Di picu sengketa pekerjaan lahan kebun, dua pria lansia di Gawa Suasit Selatan terlibat berkelahian maut. Satu orang tewas di lokasi, sementara pelaku menyerahkan diri ke kantor polisi. Tubuh AM tergeletak bersimbah darah, usai berkelahi dengan JN di pinggir jalan. Kakek 70 tahun ini tewas di lokasi, usai menerima sejumlah luka senjata tajam di tubuhnya. Bersebuah bermula, saat korban AM memancing emosi pelaku di depan rumahnya sembari berkata kasar. Pelaku yang geram keluar rumah membawa senjata tajam dan menganiaya korban hingga tewas. Usai kejadian, warga desa Palekate Bajeng Kabupaten Gawa ini menyerahkan diri ke kantor polisi. Diduga, keributan akibat dendam, usai pelaku dan korban terlibat sengketa pekerjaan lahan kebun. Menurut keterangan yang ada saksi di lapangan, bahwa memang terjadi adu argumen antara pelaku dengan korban dan kemudian korban sempat menarik pisau yang berada di pinggangnya dan kemudian terjadi adu baku. Kita antam ataupun dengan bentuk penganiayaan. Pelaku bersama para bukti telah diamankan di Mapores Gawa untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Kabupaten Gawa, Suasir Selatan, Bukma, Ainyus melaporkan.